Pemirsa DPD Golkar Lahat gelar rapat dadakan terkait seteru perebutan kursi Wakil Ketua DPRD Lahat yang diduduki oleh dua anggota DPRD Lahat terpilih, mengaku sama-sama mengantongi surat mandat dari DPP Partai Golkar Pusat. Perseteruah terjadi di internal Partai Golkar tentang jabatan Wakil Ketua DPRD Lahat antara Sri Marheni dengan Tanhar Effendi, di mana keduanya terpilih sebagai anggota DPRD Lahat pada pemilihan umum 17 April 2019 lalu. Kedua nama tersebut mengaku sama-sama memegang surat SK yang ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartato dan Sekretaris Jenderal Liduit. DPD Partai Golkar Lahat merekomendasi SK yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar dengan mengadakan rapat penunjukan terhadap Sri Marheni sebagai Wakil Ketua DPRD Lahat Periode 2019-2024. DPD Partai Golkar, kami tetap menginginkan agar yang bersangkutan untuk dapat mematuhi dan mengikuti aturan-aturan yang terjadi di Partai Golkar. Juga rujukannya ada anggaran berdasar dan anggaran rumah tangga, bukan kata si A, si B, si C, si D. Jadi secara resmi DPP sudah mengeluarkan SK sekarang? Iya. Sementara itu diakui oleh Tanhar Effendi. Interan yang terjadi di Partai Golkar sudah ditempunya dengan jalur Mahkamah Partai. Mahkamah Partai Golkar memberikan isyarat bahwa tidak ada pelantikan sebagai Wakil Ketua dari Partai Golkar. Nama Surahna Mahkamah Partai, kenal yang berkemulut ini adalah masalah internal Partai Golkar. Jadi saya sudah melayangkan ke Mahkamah Partai, Mahkamah Partai menyatakan sikap bahwasannya untuk ditunda segala proses pengajuan pimpinan. Jadi untuk dalam waktu dekat tidak ada ini ya? Tidak ada, tidak ada pelantikan untuk pimpinan. Pasca dilatihnya sejumlah anggota DPRD Lahat bulan lalu, jabatan ketua atau Wakil Ketua yang dipegang oleh Partai Golkar hingga saat ini masih sengketa antara Sri Marheni dengan Tanhar Effendi. Dari Lahat Balaputra, INews, melaporkan.